Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah pada malam hari ini Kita dapat kembali berkumpul Untuk bersama-sama mempelajari dan membahas Hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang rutin kita baca Yang rutin kita bahas di pertemuan kita di setiap hari Senin Yaitu setiap hari Senin Ba'dal Isya' Kita rutin mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kitab Riyadu Sualihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah Semoga apa yang selalu kita pelajari dan akan kita pelajari Mendapatkan keberkahan dan keridoan dari Allah Serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW Tapi di malam hari ini Kita tidak membaca kitab Dari kitab Riyadu Sualihin yang rutin kita lakukan Karena memang di malam hari ini Walaupun sangat-sangat sederhana Kita tetap harus istiqomah Mengadakan yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu tadi kita baca Biografi sejarah dari Nabi Muhammad SAW Dari kitab Sintudura Kedepannya tentunya kita kembali Membaca kitab-kitab Hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadu Sualihin Tapi tetap kita akan membahas tentang hadith Karena memang kita di hadith Senin ini Kita fokus kepada hadith-hadith Rasulullah SAW Tapi hadithnya Yang membahas tentang Amalan Yang bisa mendatangkan syafaatnya Rasulullah SAW Jadi amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW Sebenarnya banyak amalan-amalan Yang bisa mendatangkan syafaat Seperti kalau kita baca hadith Rasulullah SAW Bacalah kalian Al-Quran Karena Quran itu akan mendatangkan syafaat nanti di hari kiamat Jadi Quran juga bisa memberi syafaat Atau amal puasa kita Asyamu wal-Quranu yashfa'ani yawmul kiamat Wa'asa dan Quran itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat Oleh karena itu banyak amalan-amalan yang bisa menjadi pemberi syafaat Tetapi Karena memang pelajaran kita hadith Rasulullah SAW Maka saya fokus Hanya hadith-hadith berbicara tentang Rasulullah SAW Yang kalau kita lakukan Ini berkaitan dengan Nabi Nanti Nabi yang akan menjadi pemberi syafaatnya Jadi bukan Quran Bukan puasa Bukan amal Tapi Rasulullah SAW Yang langsung memberikan syafaat Berapa banyak sih hadith Sebenarnya kalau kita lihat Khusus untuk Rasul Ada para ulama mengatakan Hanya lima hadith saja Lima amalan Yang menjadi sebab Kita bakal dapat syafaatnya Rasulullah SAW Apa saja secara singkat yang pertama Disebutkan oleh Alimam Al-Bukhari Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah RA Abu Hurairah ini sering kita Berbahas biografi beliau Apa kata Abu Hurairah RA Yang bernama Asri Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW pernah ditanya Pernah ditanya dengan dikatakan Ini pertanyaan kepada Rasul Ya Rasulullah Siapa orang yang paling gembira Siapa orang yang paling bahagia Dengan memperoleh syafaatmu nanti di hari kiamat Jadi siapa sih Ya Rasulullah Orang yang paling gembira Karena dapat syafaatmu nanti di hari kiamat Disitu kita bisa fahami Orang yang paling bahagia adalah Orang yang dapat syafaatnya Rasulullah SAW Kenapa sih Karena kalau kita mau mengharap Masuk surga hanya lewat Amalan kita Rasa-rasanya apa Berat Berharap dengan sholat kita Berat Berharap dengan Quran Dikir dan seterusnya Paling besar kita harapkan Selain kita berusaha beramal semaksimal mungkin Tapi jangan lupa Harapkan syafaat Nabi Muhammad SAW Bahkan nanti di mahsyar itu Semua para nabi dari zaman Nabi Adam Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Semuanya berharap syafaatnya Rasulullah SAW Makanya orang ini bertanya Abu Hurairah bilang Siapa ya Rasulullah SAW Orang yang paling bahagia Dengan mendapatkan syafaat dari Apa jawab Nabi Muhammad SAW As'adun nasi Bi syafaati yawmul kiyamah Man kala La ilaha illallah Mukhlisan min kalbihi Allah kata Rasulullah SAW Orang yang paling bahagia Memperoleh syafaat Nanti di hari kiamat Siapa Yang berkata La ilaha illallah Mukhlisan min kalbihi Bersumber Berdasarkan dari hati Yang ikhlas Ini luar biasa Yang menjaga La ilaha illallah Artinya Penjelasan para ulama Artinya Menjaga tauhidnya Jaga tauhid kita Jaga akidah kita Orang yang menjaga akidahnya Menjaga tauhidnya Insya Allah Nanti di yawmul kiyamah Dapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW Makanya ini tentunya Harus kita buang Hal-hal yang mengandung Kemusyirika Kalau pengen dapat syafaatnya Rasul Nggak boleh lagi Percaya sama apa Kris Ini Kris Masya Allah Kalau nggak dimandiin Tiap malam Jumat Uyang hidup kita Rizky nggak datang Masih kayak begini Nggak mungkin dapat Syafaat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Apalagi percaya Dengan ini Apa ini Cincin Kalau saya buka Tukup pakai cincin Laku Tapi kalau saya lupa Pakai cincin Tidak ada yang datang Dari pagi sampai suri Jadi dia yakin Itu apa Cincinnya Nah ini Bagaimana mungkin dapat syafaat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Tidak boleh Kita harus buang Tidak ada yang bisa Memberikan kepada kita Kebaikan Dan mudurrat Rizky dan tidak Rizky Kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini harus kita yakin Siapa yang menjaga Tauhid imannya Nggak Tercampur dengan Kemusyirikan Insya Allah Dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah jaga Semua tauhid-tawhid kita Sampai akhir hayat kita Dan semoga Kita semua Tidak keluar dari Kehidupan dunia Kecuali kalimat Yang terakhir kita ucapkan Adalah kalimat La ilaha Karena Nabi pernah bilang Siapa yang terakhir ucapannya La ilaha illallah Dakhal aljannah Semoga Allah berikan panjang Umur semua Sama kita semua Dan insya Allah Apabila ada yang Dininggalkan oleh Allah Tidak meninggal Kecuali dengan La ilaha illallah Ini yang pertama Hadis Bukhari Hadis yang kedua Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As Radiyallahu anhumah Juga diriwayatkan oleh Sahabat Nabi Yang bernama Abu Musa Juga diriwayatkan oleh Usama bin Zat ibn Haritha Radiyallahu anhumah Artinya banyak Tapi yang saya bacakan ini Hadis Bukhari Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As Radiyallahu anhumah Beliau pernah berkata Rasulullah s.a.w Rasulullah pernah bersabda Iza sami'tum Al-Mu'adzina Faqulu Mithla Ma Yaqul Thumma Sallu Aliyya Fainnahu Man Salla Aliyya Wahidah Sallallahu Biha Alihi Ashram Thumma Sallallaha Liyal Wasilah Fainnaha Man Zila Yawm Al-Qiyamah La Yan Baghi Illa Li Abdin Fa Arju An Akuna Anahu Nah ini adalah Hadis Bukhari Muslim Rasul bilang Apabila kalian Iza sami'tum Apabila kalian mendengar Al-Mu'adzin Suara apa Adhan Mu'adzin mengumadankan Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Iza sami'tum Al-Mu'adzin Faqulu Mithla Ma Yaqul Ucapkan Seperti Apa yang dia Ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu Alla Ilaha Ilallah Kita jawab Kecuali kalimat Hayya Alas Salah Kita jawab Apa La hawla Wala guwata Illa billah Sampai selesai La ilaha illallah Kita bilang La ilaha illallah Terus di hadis ini Dia bilang Summa Sallu aliyya Fa innau Man salla aliyya Wahidah Sallallahu Biha alihi Asyrah Kemudian Jangan lupa Bersalawat Kepada aku Sungguh Siapa yang bersalawat Kepada aku Sekali Allah akan Memberikan Apa Sepuluh Rahmat Nah makanya Waktu jawab La ilaha illallah Kita teruskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alihi Nah itu Salawat itu Disuruh sama Nabi Siapa yang Sudah mendengar Suara adhan Sampai habis Terus ditutup Dengan salawat Nabi bilang Siapa yang bersalawat Kepada aku sekali Allah kasih Sepuluh Rahmat Summa Kemudian Nabi nyuruh lagi Menerusin Bacaannya apa Summa Salullah Aliyal Wasilah Mintalah Kepada Allah Wasilah Karena Wasilah itu Adalah sebuah Kedudukan Di hari kiamat Yang tidak akan Diberikan Kecuali hanya Kepada seorang hamba Dan aku berharap Itu adalah aku Padahal Nabi Sudah tahu Itu adalah untuk Nabi Muhammad Sallallahu alihi Tapi Nabi dengan Tawadonya Saya masih Saya ingin Dan saya berharap Semoga Kedudukan itu Untuk Untuk saya Padahal memang Sudah untuk Nabi Muhammad Sallallahu alihi Sallallahu alihi Jadi di hari kiamat Tidak punya Tidak ada Satupun Dari hamba Allah Yang bisa memberikan syafaat Hatta Nabi Adam Sampai Nabi Sampai Tidak ada yang bisa Kecuali siapa Rasul Sallallahu alihi Maka suka disebut Syafaatul Udmah Atau syafaatul kubro Syafaat yang terbesar Yaitu di padang Mahsyar Karena di padang Mahsyar itu Tidak ada yang bisa Semua manusia Nanti datang ke Nabi Adam Nabi Adam bilang Nafsi-Nafsi Tidak bisa Semua tidak ada yang bisa Kecuali Rasul Sallallahu alihi Maka disebut dengan Syafaatul Udmah Syafaat yang paling besar Nah Rasul bilang Mintalah wasilah Nah di hadis yang lain Rasul nyebutin Doanya apa Allahumma rabbahadihi Da'wati ta'amah Wasalatil ka'imah Aati sayyidina muhammadan Al-wasilata Al-fadilah Wabaadhu maqaman Mahmudalladhi Wa'addah Innaka la tuhriful mi'ad Tentunya Allahumma rabbahadihi Da'wati ta'amah Kata Rasul Siapa yang mendengar Adam Dia jawab Kemudian dia salawat Kemudian baca doa ini Apa kata Nabi Hallat lahu syafa'ati Yawmal qiyamah Itu hadis Sahih Bukhari Muslim Hallat lahu syafa'ati Yawmal qiyamah Artinya Wajib bagi orang itu Mendapat syafa'atku Nanti di hari Qiyamah Diwajibin Hallat lahu syafa'ati Yawmal qiyamah Oh luar biasa Jadi jangan lupa Apapun kegiatan kita Kalau sudah dengar Adhan Hentikan Baca Quran Hentikan dulu Jawab Adhan Lagi baca maulid Berhentiin Jawab dulu Itu Adhan Hatta lagi ta'lim Lagi ta'lim Berhenti dulu Dengar dulu Adhan Jawab dulu Apalagi lagi ngobrol Lagi ngobrol Lagi apa Rapat Berhenti Jangan kan rapat Baca Quran Baca maulid Ta'lim Libur Berhenti semuanya Untuk apa Dengerin Adhan itu Banyak Para ulama memberikan Keistimewaan Keutamaan Menjawab Adhan Di antaranya Ada yang bilang Siapa yang mendengar Adhan Dia jawab Dia jawab Diikuti seperti yang diperintahkan Nabi Meninggalnya gampang Meninggalnya gampang Bukan gampang meninggal Beda kalau gampang meninggal Itu apa Cepat matinya Enggak Meninggalnya gampang Artinya apa Saat datang ajalnya Apa Cepat ruhnya keluar Enggak lama Karena ada yang meninggal Dibilang hidup Enggak Dibilang mati juga Enggak Lama Ini kesian Salah satunya Supaya cepat Meninggalnya gampang Dimudahkan ruh keluar Itu tadi Dengar Adhan Jawab Salawat Allahumma rabbah Jidawati ta'amah Luar biasa Ini adalah keistimewaan Menjawab Adhan Jangan dianggap kecil Apalagi Nonton Sinepro Nonton Udah Pas Adhan Berhenti dulu Pause dulu Kalau perlu matiin dulu Dengar apa Adhan jawab dulu Ini kepentingannya Perlunya untuk Menjawab Adhan Faedah Yang kedua Tadi Siapa yang menjawab Adhan Seperti tadi Setelah itu dia doa Gebul doanya Kan pernah kita denger ya Doa yang mustajab itu Antara Adhan Dan Iqomah Tapi kok Bersering kita Berdoa Antara Adhan Dan Iqomah Tidak dikabulin Iya Karena waktu denger Adhan Antum Tidak jawab Waktu selesai Adhan Adhan Tidak bersolawat Tidak baca Rabbana Allah Rabbah Hati Da'wati Tama Tidak mungkin Jadi syaratnya Gebulnya doa itu Dari awal Didengerin Salawat Allah Rabbah Hati Da'wati Doa Makanya banyak Ulama Waktu menambahkan Doa Allah Rabbah Sampai Rabbih Wali Karena itu Sudah Makbul Karena memang Sudah Jawab Adhan Dulu Bersolawat Nabi Baru Allah Rabbah Hati Da'wati Tama Baru Silahkan Berdoa Makbul Doanya Jadi Karena kita Salah Kadang-kadang Kita Adhan Kita ngobrol Selesai Adhan Ya Allah Didoan Bagus Antara Adhan Dan Nah Anda Nggak Denger Nggak Jawab Dari Dari Awal Harus Hitungan Itu Dengar Dulu Jawab Salawat Dulu Baru Allah Rabbah Hati Da'wati Tama Baru Doa Itu akan Digabulkan Dan Keistimewan Yang Ketiga Ini yang Paling Penting Apa Dapat Syafaat Nabi Kita Nabi Muhammad Ternyata Kalau Satu hari Kita baca Doa Itu Lima Kali Empat Lima Kali Ada Empat Lewatan Bangun Bangun Subuh Dekomak Berarti Adhan Itu Supaya Kita dapat Lima Satu hari Lima Kali Doa Bangun Sebelum Apa Sebelum Adhan Seperti Yang Kita Bilang Sahabat Dulu Kalau Bangun Pas Adhan Nangis Bangun Adhan Subuh Allah Dibangun Nangis Kalau Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Lihat Kenapa Karena Sahabat Kalau Nggak Kiamul Nyesel Luar Biasa Nggak Ada Makanya Nggak Ada Cerita Sahabat Bangun Adhan Subuh Itu Nggak Ada Jadi Kalau Ditanya Apakah Para Sahabat Bangun Di Waktu Subuh Adhan Subuh Nggak Sahabat Nggak Tapi Bangun Sebelum Jadi Kalau Dia Adhan Subuh Dia bangun Nangis Kalau Kita Nangis Juga Tapi Bulan Ramadhan Doan Lewatan Sahur Astaghfirullah Ya Allah Udah Adhan Nyesel Itu Doan Tapi Kalau Nggak Bulan Ramadhan Alhamdulillah Udah Adhan Sahabat Seperti Kita Nyesel Karena Nggak Sahur Begitulah Para Sahabat Ngesel Kalau Dia Bangun Waktu Astaghfirullah Astaghfirullah Itu Bilang Saya Bangun Di Malam Hari Di Pagi Hari Ada Ujuk Ada Merasa Mulia Terus Ketika Saya Bangun Waktu Ajan Subuh Saya Menyesal Demi Allah Saya Lebih Suka Bangun Di Waktu Ajan Subuh Dalam Keadaan Menyesal Dalam Keadaan Merasa Dosa Gara Gara Bangun Di Ajan Waktu Subuh Nggak Sholat Malam Artinya Jangan Sampai Ada Orang Yang Qiyamul Lel Di Pagi Harinya Merasa Apa Ini Apa Masya Allah Ini Nggak Qiyamul Lel Anggap Orang Sombong Merasa Besar Gara Gara Qiyamul Lel Kata Berarti Daripada Itu Memang Males Maksudnya Itulah Kebiasaan Para Ulama Insyaallah Kita Bisa Baca Doa Itu Lima Kali Dalam Satu Hari Kalau Orang Lima Kali Dalam Satu Hari Nggak Mungkin Dapat Dapat Syafaat Rasul Pasti Dapat Syafaat Makanya Kita Yakin Nabi Muhammad Yang Meninggal Insyaallah Min Ahlil Khair Insyaallah Min Ahlil Min Ahlil Khair Kenapa Enggak Itu Lihat Baca Itu Doa Aku Akan Berikan Syafaat Halat Lahu Syafaat Yumul Giyamah Ini Merupakan Amalannya Kedua Hadith Yang Kedua Hadith Yang Ketiga Hadith Direwetkan Oleh Abu Musa Al-Ashari Direwetkan Halimah Muslim Hadith Ini Sebenarnya Panjang Ceritanya Panjang Tapi Potongan Hadith Rasul Mengatakan Apa La Yasbiru Ahadun Ala Lakwa Il Madinah Illa Kuntulahu Syafi'an Yawmul Qiyamah Gitu La Yasbiru Ahadun Tidak Akan Ada Orang Satupun Yang Bersabar Atas Dahsyatnya Iklim Kota Madinah Kecuali Aku Akan Menjadi Baginya Pemberi Syafat Nanti Di Hari Kiamat Nah Ini Tentunya Gara-gara Ada Orang Datang Rasul Saya Pengen Pindah Keluar Madinah Datang Waktu itu Datang Ke Abu Musa Lashari Saya Pengen Pindah Keluar Dari Madinah Kenapa Kata Dia Hawanya Panas Madinah Kalau lagi Panas Masya Allah Panas Kalau lagi Dingin Dingin Luar Biasa Saya Pengen Pindah Aku Akhirnya Abu Rasulullah Bersabda Tidak ada Orang Yang Bersabar Atas Dahsyatnya Iklim Kota Madinah Kecuali Kata Rasul Aku Akan Menjadi Pemberi Syafaat Untuknya Ini Kabar Gembira Bagi Ahli Madinah Atau Orang Yang Umrah Yang Haji Masuk Kota Madinah Sabar Jangan Jangan Tidak Masuk Karena Hawanya Ekstrim Lagi Dingin Dingin Panas Saya Tidak Mau Masuk Masuk Madinah Terus Ada Hawa Yang Agak Keras Bersyabar Itu Akan Mendapatkan Syafaat Rasul Insyaallah Mudahkan Untuk Kita Semuanya Diberikan Kesempatan Diberikan Rizki Diberikan Sehat Sehingga Kita Datang Kota Madinah 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 Kota Nabi Muhammad Insyaallah Dan saat Iklimnya Kota Madinah Karena Itu Adalah Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Syafaat Tunjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Yang Keempat Yang Keempat Ini Diriwayatkan Oleh Alimam Matabranu Disebutkan Oleh Alimam Ibnu Qayyim Dan Dituliskan Alimam Ibnu Qayyim Dalam Kitab Jalaul Afham Fi Fadli Salati Ala Khairil Anam Disitu Dibilang Akhrajahu Alimam Matabranu Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Tidak ada Diriwayat Tobroni Diriwayat Tobroni Tidak ada Tapi Katib Nukayyim Ada Ini menunjukkan Kadang-kadang Cetakan Kitab Itu Beda-beda Maktutot Maktutot Itu manuskrip Ini kitab Sebelum Jadi kitab Seperti ini Itu ada Maktutot Manuskrip Tulisan Imam Nawi Tangan Aslinya Nah Itu Kadang-kadang Ini Dicetaknya Itu Tidak Sama Ada Ngetak Disini Nanti Ada Mungkin Dapat Maktutot Imam Nawi Bukan Maktutot Yang Ini Tapi Maktutot Yang Lain Atau Manuskrip Yang Lain Sehingga Dicetak Tidak Walaupun Mungkin Kalau kita Periksa Di kitab Ini Kok Tidak Ada Tapi Kata Fulan Kata Ulama Fulan Ada Mungkin Dulu Ada Nah Ini Kata Imam Ibnu Abu Darda Rasul Rasul Sallallahu Banda Bersabda Man Salla Aliyah Hina Yusbihu Ashra Wahina Yumsi Ashra Adrakat Shafa'ati Yomal Qiyamah Itu Rasul Sallallahu Bila Siapa Yang Bersalawat Kepada Aku Hina Yusbih Ketika Masuk Waktu Pagi Ashra 10 Kali Wahina Yumsi Ashra Dan Ketika Masuk Di Waktu Surih 10 Kali Adrakat Shafa'ati Yomal Qiyamah Dia bakal Dapet Shafa'atku Di hari Kiyamah Rutin Amalnya Siapa Yang Pagi Hari Baca 10 Surih Baca 10 Dapet Shafa'atku Nanti Di hari Kiyamah Baca Salawat Kepada Rasul Sallallahu Sangat Mudah Kalau Kita Baca Allah Masjid Alay Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad 10 Kali Kira Kira Berapa Jum Maha Gak Sampai 5 Menit Allah Masjid 10 Kali Di pagi Hari 10 Kali Di waktu Surih Adrakat Shafa'at Orang Itu Bakal Menemukan Shafa'atku Nanti Di hari Kiyamah Luar Biasa Ini Merupakan Amalan Yang Sangat Mudah Tapi Luar Biasa Bakal Mendapatkan Shafa'at Tujuan Kita Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nah Yang Terakhir Hadith Ini Diriwetkan Oleh Alimah Muslim Jadi Ada Empat Tadi Yang Pertama Tadi Apa Bicatat Iya Baca Jagat Tauhid La Ilaha Yang Kedua Menjawab Agar Yang Ketiga Sabar Dengan Iklim Madinah Yang Keempat Salawat Kepada Suluh Paling Sedikit 10 10 Saya Bacanya 100 Lebih 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 10 Dapat Saat Saya Pengen Baca 1000 Wah Banyak Ulama Salaf Dulu Rata Rata Satu Hari 1000 Ini Gak Usah 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 Jangan Baru Dengar Sekarang Langsung 1000 Besok Melemes Dia Joss Begitu Kaget Gak Usah Khairul A'mal Aduwamu Hawain Kalla Sebaga Aisyah Radiyallahu Anha Rasulullah Assalam Pernah Mengatakan Sebaik Baik Amal Adalah Yang Istiqamah Wa In Kalla Walaupun Sedikit Istiqamah Daripada Kaget Kagetan Sekarang Baca 1000 Bulan Mulai Depan Baru Seribu Lagi Setahun Sekali Lebih Baik Sepuluh Tapi Istiqamah Subhanallah Insyaallah Mudahkan Lisan Kita Bersalawat Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Nah Yang Terakhir Yang Kelima Jadi Hanya Ada Lima Kalimat Syafaat Ku Syafaat Ku Syafaat Tapi Kalau Syafaat Quran Seperti Banyak Kita Hanya Membah Syafaat Ku Syafaat Nabi Muhammad Yang Terakhir Yaitu Hadith Lima Muslim Ini Hadith Ada yang Mata akan Direwetkan Dari Sahabat Nabi Yang Berdama Rabiah Bin Kaab Ibn Malik Ibn Ya'mur Abu Firaz Al Aslami Atau Rabiah Bin Kaab Al-Aslami Nama Pendeknya Rabiah Bin Kaab Al-Aslami Ada yang Bilang Ini untuk Anas Bin Malik Intinya Likhadimin Nabi Intinya Ini Cerita Berkaitan Dengan Pembantu Nabi Muhammad Ini orang Luar biasa Membantu Rasul Setia Menjaga Rasulullah Hajat Hajatnya Nabi Dipenuhi Berkhidmat Kepada Nabi Muhammad Dan Sering Saya ingatkan Memang Banyak Orang Berhasil Itu Bukan Hanya Karena Ilmu Tapi Karena Khidmah Khidmah Ini Orang Berhasil Karena Berkhidmat Kepada Ulama Fulan Ini Orang Berhasil Karena Berkhidmat Dengan Gurunya Fulan Kita Tidak Jarang Denger Ada orang Yang Ternyata Luar biasa Lebih hebat Dari Temannya Yang Alim Kenapa Karena Dulunya Ini Kadang-kadang Khidmat Kepada Gurunya Khidmat Kepada Ulam Lebih Ini Luar biasa Sahabat Sahabat Anas Malik Berkhidmat Kepada Rasul Abdullah Bin Masud Berkhidmat Kepada Rasul Rabi Abin Qabal Aslami Juga Berkhidmat Kepada Rasul Banyak Yang Berkhidmat Anak Ini Hadis Ditujukan Kepada Khadiman Nabi Dia bilang Rasulullah Ngomong Sama Pembantunya Rasul Sallallahu Sallam Alaka Hajah Ayah Pembantuku Apakah Kau punya Hajat Apa Hajatmu Sebutkan Aku akan Mohon Kepada Allah Akan Dikabulkan Nabi Nawarkan Untuk Untuk Gaji Tapi Jasanya Dibalas Dengan Berdoa Karena Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak pernah Melupakan Orang Yang Pernah Berbuat Baik Kepada Beliau Apa Yang Kau Mau Bilang Aku Akan Doa Kepada Allah Untuk Si Si Pembantuin Dibilang Tundak Ya Rasul Besok Saya Mau Sebutin Wah Dia Mau Mikir Dulu Ternyata Ini Permintaan Yang Bakal Apapun Yang Dia Mau Disebutin Nabi Minta Pasti Gebur Dia Makanya Tidak Sembarangan Besok Ya Rasul Tundak Malamnya Dia Doa Kalau Saya Minta Harta Harta Paling Berapa Lama Kalau Meninggal Selesai Kalau Pekin Jabatan Ya Jabatan Paling Lama Dua Selesai Berapa Lama Berapa Dipikir Sudahlah Akhirnya Pagi Pagi Datang Rasul 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 Tolong Nanti Di hari Kiamat Berikan Aku Syafaat Minta Syafaat Tolong Berikan Aku Syafaat Rasul Berikan Siapa Yang Ngajarin Kamu Minta Syafaat Seperti Ini Rabbi Mbak 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 Rabbi Rabbi Ya Rasul Allah yang ngasih tau saya Kata Rasul Permintaan yang luar biasa Kenapa Karena Rasul Ngerti Kalau kita hanya Selamat Hanya mengandalkan Amal kita Rasa-rasanya berat Rasul kan bilang Solat Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Solat Siapa Yang Solat Seperti Rasul 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 Takbir Allah Akbar Tidak ada Yang diingat Kecuali Allah Kita Allah Akbar Kunci motor Tidak ada Tariq Apa Belum Kunci motor Masih ingat Sendal Masih ingat Semua Rasul Bahkan Kadang-kadang Ini Kalau kita Takbir Yang Nggak Ingat Jadi Ingat Yang Nggak Ingat Jadi Ingat Ini Makanya Kata Rasul Ada Itu Namanya Ada Iblis Namanya Tugasnya Kata Rasul Disebutkan Dalam Usai Muslim Tugasnya Ngingetin Apa yang Tidak ingat Saat Orang Solat Waduh Memang Ternyata Spesialis Tukang Ngingetin Tapi Ngingetin Di waktu Makanya Imam Abu Hanifa Pernah Didatangin Murid Wahi Imam Saya Punya Benda Barang Saya Berharga Lupa Ilang Entah Lupa Pokoknya Nggak Ada Saya Pengen Ketemu Gimana Caranya Ada Amal Kata Imam Abu Hanifa Ada Imam Abu Hanifa Namanya Nukman Ibn Sabit Yang kita Kenal Dengan Nama Imam Abu Hanifa Ada Bagaimana Nanti Malam Kau bangun Solat Tahjud Insyaallah Pagi Ketemu Bener Pagi-pagi Dateng Muridnya Wahi Imam Alhamdulillah Ketemu Alhamdulillah Dimana Waktu Aku Solat Aku Ingat Benda Dimana Itu Jaman Imam Abu Hanifa Apalagi Tahun 2020 Sekarang Ingat Macem Macem Itu Orang Ternyata Ketemunya Waktu Takbir Di Solat Di Ingat Bandanya Kata Imam Abu Kalau Orang Sholat Nyerapi Wuduh Nyerapi Khushu Bacaannya Bagus Itu Bakal Setan Dateng Alhamdulillah Kalau Anas Sholat Nggak inget Apa-apa Hati-hati Jangan Nantum Bilang Itu Bagus Mungkin Setan Lihat Wuduh Nya Salah Nggak Digodain Biarin Aja Nggak Nggak Diterima Nggak Dikodain Kata Abdullah Bin Abbas Pernah Ditanya Sama Eh Abdullah Bin Abbas Kenapa Orang Muslim Ulama Orang Sholai Banyak Digoda Sementara Orang Kafir Nggak Banyak Digoda Orang Yang Nggak Masyiat Nggak Digoda Misalkan Masyolat Digoda Tapi Orang Ahli Masyiat Nggak Digodain Sama Shilton Kata Abdullah Bin Abbas Kayak Maling Pencuri Kalau Lagi Pencuri Wah Rumah Bagus Dalamnya Barang Mahal Curi Diincar Rumah Tapi Rumah Gubuk Isinya Nggak Yang Berharga Maling Tertarik Begitulah Shilton Ini Sholat Bagus Rapi Sarat Lengkap Mengin Godain Tapi Kalau Sholat Sholat Budu Nggak Bener Fatiha Nggak Bener Ini Dimin Setan Nggak Usah Digodain Nggak Perlu Digoda Tanpa Godak Sudah Nggak Ada Pahalanya Nah Inilah Ternyata Luar Biasa Ini Dibilang Syabat Kenapa Karena Tidak Mungkin Kita Selamat Hanya Mengandalkan Apa Sholat Sholat Kita Saja Atau Dikir Dikir Kita Saja Siapa Mau Dikir Kayak Nabi Biar Selamat Nggak Ada Yang Bisa Dikir Seperti Rasul Rasulullah Jangankan Duduk Berdiri Duduk Jalan Rasulullah Dikir Bahkan Tidurnya Rasul Dikir Aisyah Bilang Ya Rasulullah Engkau Tertidur Kata Rasulullah Mataku Terpejam Tapi Hatiku Tidak Pernah Tertidur Selalu Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Hatinya Tetap Berdikir Walaupun Matanya Tidur Kalau Kita Bagaimana Ceritanya Kita Beda Dikir Kita Tidur Kalau Rasul Tidurnya Berdikir Kalau Kita Dikir Tidur Bagaimana Mau Ceritanya Mau Nabi Muhammad Tidak Ada Yang Bisa Makanya Kita Minta Syafaat Pinter Kadimun Nabi Ya Rasul Hajati Antash Fa'aliyum Al-Giyamah Ba'ala Nabi Sallallahu Sallam Fa'ainni Ala Nafsika Bikath Rotis Sujud Kalau Begitu Banyakin Engkau Melakukan Sujud Bantu Aku Aku Akan Jadi Pemberi Syafat Untukmu Tapi Sarat Engkau Banyak Sujud Maksudnya Banyak Sujud Apa Banyak Menjaga Solat Solat Sunnah Jangan Hanya Solat Lima Kita Solat Tahajjud Kita Dua Kita Witir Kita Jaga Solat Sunnah InsyaAllah Allah Akan Memberikan Kepada Kita Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itulah Mungkin Secara Singkat Hadis Yang bisa Kita Baca Di malam Hari Ini Lima Hadis Yang Mendatangkan Amalan Yang Bisa Mendatangkan Syafaat Nabi Muhammad Di Yumil Giamah Semoga Allah Menjadikan Kita Semuanya Sebagai Umat Rasul Sallallahu Yang Mendapatkan Syafaat Nabi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Rabban A'taraf Nabi Anna A'taraf Nabi Anna Anna Asraf Nabi Anna Asraf Tug Silik Lih A'ubah Wasdur Lana Laurati Amin Ar-Rawati Waghfir Li Walidina Rabbi Wamauludina Wal-Ali Wal-Ikhwani Wasair Al-Khilani Wa Kullidhi Mahabba Au Jiratin Wal-Muslimi Najma Amin Rabbi Asma Fadlan Wajudan Manna La Biktisab Manna Dil Mustafa Rasul Na'udha Bikul Suli Salla Wasallam Rabbi Alayhi Adal Habbi Wa Alihi Wasabi Idad Atos Sohbi Walhamdulil Ilahi Fil Badi Watanah Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Semoga yang hadir di majlis ini Dan juga pendengar Segena pendengar Nababit TV selalu diberikan Taufik Hidayah Diberikan keistigaman oleh Allah Untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu Dan insyaAllah kita akan ketemu kembali Di pengajian berikutnya Pembahasan kita Periyadus Salih Lebih kurangnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!